Pemirsa Nurdin Abdullah mengaku tidak tahu menau mengenai suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, Nurdin siap bersikap kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan KPK. Nurdin Abdullah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 20 jam di Gedung Merah Putih. Gubernur Sulawesi Selatan ini mengaku tidak tahu soal suap atau gratifikasi yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, Nurdin akan pasrah dan ikhlas serta bekerja sama dengan KPK dalam proses pemeriksaan. Dari enam orang yang ditangkap, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus penerimaan suap dan gratifikasi untuk proyek pembangunan di Sulawesi Selatan. Saya ingin menjalani proses hukum. Karena memang kemarin itu tidak tahu apa-apa kita. Ternyata EDI itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah. Terus apa pesan untuk masyarakat sosial, Pak? Saya mohon maaf ya kalau misalkan. Oke ya? Oke ya?